Hai Hei jumpa lagi di Adikismawan creation channel pada kesempatan kali ini kita kedatangan satu barang lagi nih namanya LED nightlight disini adalah kalau bisa dibilang ini adalah lampu jamur temennya ini dari depan kita bisa lihat gambarnya lampunya kayak gini mirip kayak di film Avatar ya temen-temen ya oke nah disini kita bisa lihat di bagian depan ada LED nightlight kemudian dengan jargona Giant Power Oke dengan menyala 12 jam per hari sekali setahun ya temen-temen ya nah temen-temen disini di bagian bawah ini ada tulisannya the green plant on the wall artinya tumbuhan hijau di tembok itu teman-teman nah spesifikasi dari lampu ini kita bisa lihat input voltage-nya itu di arus AC arus bolak-balik atau arus listrik rumahan dengan 110 volt sampai 220 volt dengan kekuatan atau dayanya yaitu di bawah 0,2 watt gitu temen-temen makanya bisa dibilang ini eh hemat daya kemudian light source-nya atau cahayanya itu setara dengan 4 LED kecil ya 4 LED kecil maksudnya kemudian material materialnya adalah silika gel ABS jadi plastiknya plastik yang bagus enggak yang mudah gampang atau gampang terbakar gitu temen-temen dan eh bagian atasnya ini nanti kita bisa lihat langsung ya yang ini itu kayak silikon gitu temen-temen jadi dia mirip kayak jamur beneran nah di bagian belakangnya juga sama di sini ada logo ada gambar lampunya dan juga ada tulisan the green plant on the wall nah di sini ada produk fiturnya nih yang pertama adalah fantastic photoelectric switch artinya lampu ini akan otomatis mati ketika tidak ada eh ketika ada cahaya gitu ya artinya kalau dia siang atau ada cahaya-cahaya gitu dia akan otomatis meredup meredup dan kemudian mati gitu ya oke kemudian mudah di setting ya disini karena eh dia bahannya itu kayak ada kawatnya ini bisa dibentuk-bentuk gitu temen-temen nanti kita bisa lihat kemudian pakai LED original artinya LED nya ini asli yang enggak gampang putus kayak lampu center murahan gitu temen-temen nah kemudian ada power saving kita bisa lihat ya tadi dulu dengan powernya itu dibawah 0,2 watt kemudian simulate lotus leaf mushroom ini disimulasikan seperti bunga lotus atau teratai temen-temen ya dan eh jamur artinya mirip kayak teratai mirip kayak jamur kemudian decorate used for lighting di sini pencahaya itu ada keseimbangan dan bisa dipakai untuk ketenangan gitu temen-temen ya nah kemudian itu aja sih temen-temen di bagian atasnya ada tulisan LED lamp di bawah juga ada langsung aja kita buka Oke ini adalah tampilan dari lampunya temen-temen ya Nah lampunya ini kita bisa lihat di sini ini bahannya tadi tiap plastik ini imitasi tapi kelihatan kayak ori temen-temen modelnya bermacam-macam kalau menurut saya sih kalau di wadahnya ini nih ada berbagai macam ya ada 1 2 3 4 5 6 7 ada berbagai macam kalau ini saya enggak tahu sih ya ini enggak di checklist sama pihak penjual Oke tapi fitur-fiturnya pun sama temen-temen cuman beda model ini aja menurut saya beda model ini aja nah disini kita bisa lihat di sini ada tiga lampu jadi lampu yang ini dan ini tuh warnanya tetap ya kuning sama biru sama hijau sorry kemudian yang ini warna pink ini warnanya bisa berubah-rubah RGB ya jadi warnanya bisa berubah-rubah dan berubahnya pelan jadi kayak membawa ketenangan gitu nah disini kalau kita copot bentuknya kayak gini nih nih LED nya kayak gini tuh sama yang lain ini juga kemudian yang saya bilang tadi bisa dibentuk-bentuk ini ya ini bisa ditoku-toku bisa diatur kemudian di bagian sebelah sini ini ada colokan yang kita langsung colokan ke stop kontak Oke kemudian di bagian bawah ini ada switch nya Nah ini yang saya bilang tadi fitur unik dari lampu ini adalah ketika terkena sinar di bagian ininya maka dia akan otomatis mati lampunya langsung aja kita teman-teman kita tes di stop kontak Oke disini saya ada stop kontak Oke langsung aja kita colokan ya teman-teman ya kayak gini nah ini nggak nyala karena apa karena dia terkena sinar flash nih disini Oke ini ya kalau saya tutup sensornya dia akan nyala tapi kalau saya buka dia akan mati tutup lagi dia nyala mati semakin terang maka semakin mati semakin redup maka dia cahanya semakin terang kebalikan ya teman-teman ya tuh ya Oke itulah tadi teman-teman lampu mushroom ini kalau dipasang di kamar cukup terang juga kok saya juga sudah tes di kamar gitu ya cahayanya lumayan terang dan nggak membuat pusing karena kan kalau tidur itu bagusnya saya pakai lampu yang redup gitu teman-teman ya menurut saya lampu ini recommended gitu ya teman-teman ya lampunya membawa ketenangan juga warna-warni dan nggak buat pusing Oke kalau teman-teman mau barang ini teman-teman bisa membelinya di toko online atau teman-teman bisa klik juga link yang ada di deskripsi teman-teman ya sudah saya siapkan barang-barang yang saya review akan saya jual disitu oke deh sekian dari saya semoga bermanfaat video kali ini buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe like share dan komen komentar yang bermanfaat supaya channel ini bisa menjadi channel yang lebih baik sekian dari saya see you and bye bye